Hai teman mamam, bagi kamu yang merayakan tahun baru Imlek atau Chinese New Year, salah satu hal yang pasti selalu ditunggu-tunggu tentu adalah makanan khas Imlek yang biasanya cuma ada satu tahun sekali. Selain rasanya yang enak dan nikmat, setiap menu sajian spesial Imlek memiliki makna tersendiri lho bagi kamu yang mengkonsumsinya. Mulai dari bikin panjang umur, bahagia, hingga keberuntungan. Yuk simak berbagai makanan khas Imlek serta makna di balik kehadiran makanan tersebut pada saat perayaan tahun baru Cina berikut ini. Siumi atau Mi Panjang Kehadiran mie goreng atau sering juga disebut siumi dalam perayaan tahun baru Imlek sudah wajib hukumnya. Makanan khas Imlek satu ini memiliki makna panjang umur, kebahagiaan, serta rezeki yang berlimpah. Untuk membuat harapan itu terwujud, banyak yang percaya bahwa mie ini harus disantap secara utuh hingga bagian paling ujung dari mie ini. Yusheng Makanan khas tahun baru Imlek selanjutnya adalah Yusheng atau Yisang, yang merupakan sajian Imlek berupa salad ikan segar. Biasanya tuna atau salmon yang ditambah irisan sayuran segar seperti lobak dan wortel. Makanan khas Imlek satu ini biasa disantap dengan cara diangkat setinggi mungkin dari atas piring uang menjadi simbol keberuntungan yang semakin baik pada tahun baru. Tradisi menyantap Yusheng beramai-ramai bersama keluarga disebut Lohei. Kue Keranjang Siapa yang gak tahu kue keranjang atau disebut juga Nian Gao? Kue khas tahun baru Imlek ini memang umumnya dibuat hanya pada saat menjelang tahun baru Imlek. Bentuk bulat dari kue keranjang melambangkan harapan keluarga yang selalu bersatu dan juga rukun. Sebagian orang juga akan menyusun kue khas Imlek ini secara bertingkat dari ukuran paling besar hingga yang terkecil paling atas untuk melambangkan rezeki dan kemakmuran yang meningkat. Tekstur dari makanan khas Imlek ini lengket dan merupakan simbol dari keakrabat antar anggota keluarga. Kue keranjang juga bisa kamu nikmati dengan cara digoreng dengan campuran tepung terigu dan juga telur. Telur yang direbus dengan teh Teh telur adalah telur yang direbus dengan bumbu kecap asin, rempah-rempah, dan juga daun teh. Saat setengah matang, cangkang telur diretakkan sehingga bumbu-bumbu menyerap pada telur. Karena menggunakan daun teh, makanan khas tahun baru Imlek ini memiliki aroma yang menggoda. Kehadiran kuliner khas Imlek ini merupakan perlambangan dari kesuburan. Bebek atau Ayam Panggang Sama seperti siumi, bebek atau ayam panggang juga tidak boleh disajikan dalam keadaan terpotong. Menu khas Imlek ini dulunya sering dijadikan sajian para raja. Bebek atau ayam panggang saat Imlek disajikan dalam keadaan utuh. Harapannya agar di tahun yang baru keluarga tetap utuh dan hidup bahagia. Hidangan spesial saat Imlek ini juga melambangkan kesetiaan dan ketaatan. Di budaya Tiongkok, bebek atau ayam sering disebut sebagai hewan yang serakah. Oleh karena itu, dengan memakan hewan ini bertujuan agar terhindar dari sifat buruk tersebut. Ikan Bandeng Sama seperti bebek dan ayam, hidangan ikan saat Imlek harus disajikan dalam keadaan utuh. Di Indonesia, jenis ikan yang sering dihidangkan saat Imlek adalah ikan bandeng. Ikan dimasak dengan cara dikukus. Untuk sausnya, biasanya menggunakan saus asam manis atau kecap. Ikan bandeng memiliki makna bisnis yang mudah atau lebih licin. Selain itu, ikan bandeng juga melambangkan keberuntungan dan sumber rezeki. Dalam bahasa Madarin, kata ikan sama bunyinya dengan yu yang artinya rezeki. Harapannya di tahun yang baru akan mendapatkan rezeki berlimpah sepanjang tahun. Jenis ikan bisa diganti ke ikan lain sesuai kesukaan keluarga kamu. Pangseed Dumpling atau Jiaozi Dumpling atau pangsit Cina dikenal juga dengan nama Jiaozi. Ini adalah salah satu menu khas Imlek yang sering dihidangkan. Makanan yang populer di Tiongkok Utara ini jadi hidangan tradisional saat menyambut tahun baru Imlek. Pangseed berisi daging cincang dan sayuran yang dibungkus dengan kulit pangsit yang tipis. Daging cincang yang digunakan biasanya adalah daging babi, udang potong, ikan, ayam, dan daging sapi. Pangseed Jiaozi memiliki bentuk menyerupai uang kuno Tiongkok, yaitu ingot perak. Makna dari hidangan khas Imlek ini adalah rezeki yang berlimpah. Semakin banyak pangsit yang dimakan saat Imlek, maka semakin banyak pula uang atau rezeki di tahun yang baru. Egg Tracer Soup atau Soup 8 Bentuk Disebut Soup 8 Bentuk, makanan khas tahun baru Imlek ini 8 bahan dasar yaitu teripang, jamur tungku, ikan, udang, perut ikan, kerang kering, abalon, jamur hitam, kacang ginko, serta biji lotus. Soup khas Imlek ini disantap dengan harapan bisnis atau usaha yang mampu berkembang dengan cepat di tahun baru. Kue Lapis Sama seperti kue keranjang, kue lapis atau lapis legit melambangkan rezeki yang banyak. Bentuk kue yang berlapis-lapis ini menggambarkan rezeki yang berlapis-lapis di tahun baru. Kue lapis sering disajikan oleh keluarga Tionghoa di Indonesia. Harapannya di tahun baru mendapatkan rezeki yang berlipat-lipat. Untuk orang-orang yang memiliki usaha, kue lapis jadi salah satu menu khas Imlek yang wajib ada. Selain berharap bisa mendapatkan rezeki yang banyak, menyajikan kue lapis diharapkan bisa memberikan keuntungan yang berlipat-lipat di tahun yang baru. Babi Panggang Babi panggang adalah sajian khas Imlek dari darat dengan empat kaki. Babi adalah hewan yang dianggap pemalas. Bagi masyarakat Tionghoa, babi panggang adalah santapan yang wajib dimakan oleh keluarga. Makanan ini menjadi simbol kemakmuran dan keberuntungan. Alasannya, karena babi digambarkan sebagai kantong untuk menyimpan uang atau rezeki. Akan tetapi, babi juga dikenal sebagai hewan yang malas. Dengan memakan babi, harapannya akan terhindar dari sifat malas. Selain dipanggang, babi dihidangkan bersama saus asam manis. Manisan Kuliner khas Imlek selanjutnya adalah manisan yang disajikan dalam kotak atau tempat berbentuk persegi delapan. Manisan berbentuk persegi delapan ini sering disebut juga tray of happiness. Kehadiran manisan ini memiliki banyak makna, seperti manisan biji teratai yang melambangkan kesuburan dan manisan leci sebagai lambang keluarga yang kuat. Jeruk Mandarin Setiap perayaan Tahun Baru Imlek, jeruk mandarin memang akan selalu disajikan. Jeruk mandarin sendiri disajikan pada saat perayaan Tahun Baru Imlek karena sebagai lambang dari kemakmuran dan rezeki yang selalu bertumbuh. Makanan khas Imlek ini sering disajikan lengkap dengan daun sebagai simbol dari kehidupan dan juga kesejahteraan. Ada banyak sekali bukan makanan khas perayaan Tahun Baru Imlek? Ternyata selain menggiurkan, semua makanan tersebut memiliki makna yang filosofis ya teman mamam. Umumnya pada saat perayaan Imlek, masyarakat Tionghoa akan menyajikan 12 jenis makanan dan 12 jenis kue sebagai simbol dari jumlah shio dalam kepercayaan Tionghoa yang berjumlah 12. Dan tentunya, setiap makanan khas Imlek ini memiliki makna dan harapan yang dipanjatkan oleh seluruh anggota keluarga pada saat perayaan Tahun Baru Imlek. Selamat merayakan Tahun Baru Imlek ya teman mamam. Sampai disini dulu video kita kali ini. Jangan lupa bantu channel ini untuk terus berkembang dengan tekan tombol like, share, dan subscribe. See you! Sampai jumpa di video selanjutnya.